Terima kasih ada masih bersama kami di Nusantara Petang, pemirsa cuaca ekstrim masih menghantui Indonesia, terutama di beberapa wilayah. Untuk membahas hal ini, bersama kita telah hadir Afahri Rajab, SSIMSI. Beliau adalah Kapus Meteorologi Pusat dan kita akan bahas dalam dialog Nusantara Petang. Selamat sore Pak Fahri. Selamat sore Mbak. Ini musim penghujan, kita sudah memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrim sudah mulai menghantui. Ini penyebabnya cuaca ini apa nih Pak, bisa dijelaskan? Jadi yang jelas saat ini, sebagian besar wilayah Indonesia memang sudah memasuki musim penghujan. dari BMKG membuat yang namanya zona musim. Jadi di seluruh Indonesia ada 342 zona musim, di mana tiap zona itu punya karakteristiknya sendiri, awal musimnya, puncak musim hujannya, sampai akhir musim hujannya. Nah dari 342 zona musim itu, sekitar 88% sudah memasuki musim penghujan. Jadi sudah hampir seluruh Indonesia musim hujan. Nah kemudian, musim hujan tahun ini diwarnai dengan adanya fenomena lanina. Lanina adalah fenomena atmosfer global, adanya penurunan suhu muka laut di samudera pasifik sana. Samudera pasifik timur. Tapi dampaknya ke kita gitu ya. Karena adanya lanina, udara di Indonesia jadi lebih basah. Surah hujan akan semakin tinggi, potensi hujannya akan semakin banyak, dan hari dengan kejadian hujan juga akan semakin banyak. Jadi musim hujan tahun ini ditandai dengan adanya fenomena lanina. Apa bahaya yang harus kita waspadai ini Pak? Ya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebah, bahkan sangat lebat, itu yang perlu kita waspadai adalah dampaknya terhadap bencana hidrometeorologi. Apa saja bencana hidrometeorologi, itu banjir, banjir bandang, longsor, itu yang bencana hidrometeorologi basah ketika terjadi kursi hujan. Ini yang perlu kita waspadai dampaknya. Wilayah mana saja yang paling terancam atas dampak dari cuaca ekstrim ini? Kalau kondisi hujan dengan intensitas lebat, itu hampir merata di seluruh wilayah Indonesia ya. Namun lanina sendiri, dari beberapa kajian yang ada, memang dampaknya lebih banyak dirasakan di sebagian Sumatera, Jawa, dan di sekitar Sulawesi sana. Tapi ada atau tidak ada lamina, curah hujan kita di musim pengujian ini memang sudah tinggi. Kalau untuk Jawa Barat juga hari ini diperingatkan akan cuaca ekstrim, apa saja yang harus diwaspadai untuk khususnya warga Jawa Barat? Iya, untuk Jawa Barat, kami ada informasi yang namanya perekiran cuaca berbasis dampak. Ada beberapa kabupaten yang berstatus siaga, itu di kota Tasik Malaya, Kabupaten Tasik Malaya, Pangandaran, Ciamis, itu yang kategori siaga. Artinya potensi hujan yang bisa mengakibatkan banjir itu cukup tinggi di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian Jawa Barat bagian selatan juga itu potensi hujannya masih cukup tinggi. Ini yang perlu diwaspadai, terutama daerah-daerah yang memang rawan bencana hidromed seperti banjir longsor. Dan saya yakin pemerintah setempat sudah punya petanya, daerah mana saja yang rawan longsor, terutama yang kelerengan terjal, itu yang perlu menjadi kewaspadai. Nah ini akan berlangsung selama berapa lama sih Pak? Iya, musim penghujan sendiri, kan musim hujan itu ada periodenya ya, awal, puncak, akhir gitu ya. Saat ini kita masih awal nih, awal musim hujan. Puncak musim hujan, kita perkirakan nanti di sekitar bulan Januari, Februari. Dan akhir musim hujan nanti sekitar bulan April, Mei. Jadi sampai dengan bulan April, Mei nanti kita masih tetap perlu meningkatkan kewaspadai. Ini terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir ya, mulai sekarang sudah mulai harus siap-siap nih Pak ya. Nah ini yang tentunya akan memasuki puncaknya pada Januari sampai Februari, ini hampir bisa dipastikan akan berulang kembali tuh ya, kejadian traumatis kebanjiran. Nah ini bagaimana caranya agar masyarakat bisa sebelum kejadian ini, mengetahui secara dini akan adanya ancaman bencana-bencana ini bisa tidak sih Pak? Iya, BMI sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan informasi deteksi dininya ya. Potensinya, potensi hujannya itu gitu ya. Jadi kami memberikan informasi ada dua secara garis besar ya, ada yang namanya perakiran cuaca. Perakiran cuaca itu info cuaca ke depan yang sifatnya berjadwal. Jadi perakiran cuaca untuk DKI besok, hari Sabtu, tanggal 13 November ya, atau hari Minggu gitu, itu berjadwal. Namun ada juga informasi cuaca yang tidak berjadwal, yang kita sebut peringatan dini. Peringatan dini ini adalah informasi yang kami keluarkan seketika, kapanpun kami nilai, kami lihat ada potensi cuaca ekstrim ya, seperti hujan lebat, angin kencang, itu seketika kami keluarkan, kapanpun ada potensi. Nah, informasi peringatan dini dikeluarkan antara satu hingga tiga jam sebelum hujan lebat itu terjadi atau angin kencang itu terjadi. Ini mungkin yang bisa menjadi bekal kewaspadaan dari masyarakat. Namun sebelum sampai ke informasi yang jangka pendek tersebut, BMPG juga sudah mengeluarkan informasi yang jauh lebih panjang, jangka waktunya gitu ya. Ada perakhiran musim yang satu tahun sebelum, enam bulan sebelum, tiga bulan sebelum, sampai satu bulan sebelum, itu sudah kita invokan. Jadi berbagai macam jenis kesiap segan bisa dilakukan, baik itu yang jangka panjang maupun jangka pendek. Baik, di mana masyarakat bisa mengecek informasi ini Pak? Ya, BMPG mendisiminasikan informasi cuacanya, pertama melalui website ya, www.bmkg.ku.id, kemudian melalui akun-akun sosmed BMPG di Instagram, YouTube, Facebook, Info BMPG nama akunnya, atau di Twitter ya. Kemudian juga melalui aplikasi mobile, namanya Info BMPG. Info BMPG bisa di-download ya, gratis, bisa di-install. Di situ selalu kami update informasi cuaca dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian kami juga membuat grup-grup komunikasi ya, melalui sosial media ataupun WhatsApp itu kami disiminasikan ke seluruh stakeholder kami, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, kemudian kalau untuk daerah-daerah yang mungkin masih sulit dijangkau komunikasi seluler gitu ya, kami bekerjasama dengan radio lokal untuk disiminasi informasinya. Baik, selain dari masyarakat yang berada di daerah langganan banjir, tentunya masyarakat yang berada di pesisir, wilayah pesisir, dan juga para nelayan ini juga harus waspada dengan adanya cuaca ekstrim ini. Apa saja yang harus mereka lakukan untuk mengantisipasi adanya cuaca ekstrim ini, Pak? Iya, untuk masyarakat yang, masyarakat nelayan yang beraktivitas di laut, memang yang perlu kita waspada adalah gelombang tinggi ya, gelombang laut yang tinggi yang berbahaya bagi aktivitas nelayan. Saat ini kami mengidentifikasi beberapa perairan yang memang berpotensi ada gelombang tinggi seperti di Samudera India sebelah barat Sumatera, sampai selatan Jawa, kemudian di Laut Natuna sana juga cukup tinggi. Nah, yang perlu dilakukan masyarakat, tentu sebelum melaut, mencari informasi cuacanya dulu gitu ya, seperti apa kondisinya, sehingga bisa merencanakan kegiatan melautnya itu dengan baik, dengan cermat, untuk keselamatan bersama juga. Baik, kalau sejauh ini sampai di mana koordinasi antara BMKG dengan pihak-pihak terkait dan dengan siapa saja, Pak? Iya, BMKG baik di pusat ya, di Jakarta maupun di daerah, kita ada kantor di seluruh Indonesia, di tiap provinsi ada gitu ya, bahkan di kabupaten-kabupaten juga kami ada kantor. BMKG pusat dan daerah senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah seperti BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan juga kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, itu kami berkoordinasi untuk penyebar luasan informasi cuacanya. Baik, tentunya harus ada langkah-langkah mitigasi yang dipersiapkan sesuai dengan imbauan dari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin pada tayangan kami sebelumnya. Ini tentunya langkah-langkah mitigasi apa saja yang harus disiapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga mungkin warga di lingkungan masyarakat sekitar juga. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Nusantara Petang masih akan kembali dengan dialog Nusantara Petang usai jeda berikut ini. Anda kembali di Nusantara Petang. Kita masih di dialog Nusantara Petang bersama Pak Fahri dari BMKG. Pak Fahri, ini kalau untuk menghadapi cuaca ekstrim ini tentunya harus ada langkah-langkah mitigasi yang perlu disiapkan baik oleh BMKG maupun juga pemerintah pusat dan juga daerah dan tentunya masyarakat seperti imbauan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita. Nah, ini langkah-langkah antisipasi untuk dan mitigasi bencana apa saja yang sudah disiapkan. Iya, betul sekali Mbak. Jadi, langkah mitigasi ini memang penting harus dilakukan ya. Karena BMKG kan di sisi hulunya ya memberikan informasi awal bersiap-siakan tentang bencana ini. Tapi kalau tidak diikuti dengan langkah lanjutan, itu informasi kami juga tidak akan memberi kemanfaatan. Nah, yang penting, yang pertama perlu dipahami masyarakat adalah kesadaran kolektif ya, bahwa kita memang tinggal dan hidup di daerah yang memang rawan. Rawan bencana hidrometeorologi. Nah, kemudian selanjutnya langkah mitigasi yang paling bijak yang bisa kita lakukan adalah mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing gitu ya. Di rumah ya, lingkungan diri pribadi juga hidup yang ramah lingkungan gitu ya. Itu yang bisa dimulai. Kemudian di lingkungan rumah, pastikan saluran air dalam kondisi bersih, siap untuk menerima dan mengalirkan air gitu kan. Kemudian atap-atap juga tidak tersembat. Kemudian kalau ada pohon-pohon di rumah yang rindang dan udah tua, mungkin itu sudah mulai bisa dipangkas gitu ya. Kemudian dalam skala yang lebih luas, misalnya lingkungan RT, RW gitu ya, kegiatan kerja wakti ya, membersihkan lingkungan itu menjadi penting di musim hujan ini gitu ya. Baik untuk menghindari banjir ya, misalnya membersihkan saluran air yang bersih, atau segala macam. Juga penting untuk menghindari dampak lain dari musim hujan ini yaitu terhadap kesehatan, seperti demam berdarah. Nah, itu juga menjadi penting ya, makin sering kita membersihkan lingkungan, ada air yang tergenang itu makin sering kita bersihkan, maka risiko demam berdarah ini juga akan semakin kecil. Baik, selain dari dampaknya yang kita rasakan secara langsung, misalnya saja dampak untuk kesehatan demam berdarah, seperti yang tadi Anda katakan, juga dampak banjir untuk lingkungan, ini tentunya ada juga dampak yang secara tidak langsung dirasakan baik dari aspek mungkin pada masyarakat yang tinggal di perairan dan kelautan seperti misalnya para nelayan begitu ya, dan juga untuk sektor pertanian seperti para pertanian ini kan tentunya mempengaruhi nafkah mereka begitu, karena adanya banjir tentu akan mempengaruhi lahan pertanian ataupun tidak bisa melaut begitu. Nah, kalau untuk masyarakat di sekitar pesisir dan juga nelayan ini biasanya apa saja dampak-dampak yang mereka rasakan dan apa antisipasi yang harus dilakukan saat ini Pak? Ya, tentu masyarakat yang beraktifitas di pesisir dan juga di sektor pertanian akan terdampak juga ya dengan kondisi hujan dengan intensitas tinggi ini, potensi gagal panen ketika lahan perusahaan banjir misalnya itu juga ada, dan juga untuk nelayan ketika gelombang laut tinggi tidak bisa melaut ya, tentu diperlukan, untuk nelayan tentu diperlukan aktivitas ekonomi alternatif ya, ketika tidak bisa melaut. Nah, untuk petani kami di BMKG punya program yang namanya sekolah lapang iklim dan sekolah lapang nelayan. Jadi kami datang langsung ke sawah ya, dan juga ke kelompok-kelompok nelayan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pemanfaatan informasi cuaca. Nah, dari sini petani menyikapinya dengan membuat perencanaan penanaman yang menyesuaikan kondisi cuaca gitu ya. Nah, ini sudah dilakukan di beberapa tempat. Alhamdulillah, ini sangat bisa membantu petani dalam meminimalisir dampak dari kondisi musim hujan. Karena di sisi lain juga, musim hujan kan ditunggu juga sama petani ya, untuk kesuburan bahan juga. Tapi harus lebih terkendali begitu ya Pak ya, bagaimana cara kita mengendalikannya. Betul, itulah kenapa kami... Apa saja ini langkah-langkah ataupun mungkin tanaman alternatif apa yang bisa dilakukan atau ditanam? Ya, tentu ketika puncak musim hujan, apa yang bisa dilakukan adalah irigasi yang baik ya. Pengaturan irigasi agar sawah tidak sampai tergenang, itu yang bisa dilakukan. Kemudian, ya melakukan selang-seling jenis tanaman itu juga bisa dilakukan ya. Ketika setelah panen, sambil menunggu musim hujan puncaknya lewat gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Ini sudah kami sosialisasikan ke beberapa, hampir banyak daerah di Indonesia yang kami lakukan sekolah lapang iklim. Ini sudah berapa daerah Pak sampai saat ini yang terjangkau? Kami mulai melakukan sekolah lapang iklim itu dari tahun 2008 ya, kalau misalnya ya. Atau 2009, sudah cukup banyak loh. Artinya sudah menjangkau sampai ke pelosok-pelosok seluruh Nusantara ya Pak ya? Iya, terutama di sentra-sentra pertanian ya. Oke, kalau tadi untuk pertanian, kalau untuk para nelayan bagaimana Pak? Sama, kami juga melakukan kegiatan yang namanya sekolah lapang cuaca nelayan ya, untuk kami datang ke para nelayan, kelompok-kelompok nelayan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pemanfaatan informasi cuaca dan bagaimana antisipasinya gitu ya, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kondisi musim hujan. Baik, selain itu juga kita juga kesadaran dari masyarakat maupun dari masyarakat Indonesia maupun seluruh dunia saat ini sudah meningkat dengan adanya pemanasan global begitu ya Pak ya. Nah ini apakah ini berpengaruh cukup besar terhadap cuaca ekstrim saat ini? Iya, kalau kita bicara pemanasan global, perubahan iklim gitu ya, tentu kita bicara tentang kondisi cuaca dalam rentang waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan, oh hari ini Jakarta hujan lebat gara-gara perubahan iklim nih, tidak bisa juga seperti itu gitu kan. Fenomena dalam rentang waktu yang panjang tidak bisa disimpulkan untuk kejadian 1-2 hari gitu ya. Kita perlu melihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun secara umum, kondisi pemanasan global ada beberapa riset yang menyimpulkan bahwa salah satu dampak perubahan iklim ini adalah jumlah hari dengan curah hujan ekstrim itu semakin bertambah. Nah, jadi BMKG kan membuat klasifikasi hujan berdasarkan intensitas hariannya ya. Jadi kalau antara 50-100 mm dalam satu hari kita sebut itu hujan lebat. 100-150 mm dalam satu hari itu sangat lebat. Di atas 150 mm dalam satu hari kita sebut kategori hujan ekstrim. Nah, pemanasan global ataupun perubahan iklim membuat hari dengan jumlah hujan ekstrim itu semakin banyak gitu ya, setiap tahunnya. Dengan intensitas di atas 150 itu tadi ya Pak ya? Betul, itu kesimpulan dari penelitian yang ada saat ini bahwa hari dengan hujan ekstrim semakin ke sini semakin banyak. Dalam satu minggu ini meningkat begitu jumlahnya? Biasanya kita ngitung dalam tahun ya, satu tahun katakanlah ada misalnya ya contoh rata-ratanya adalah 30 hari hujan ekstrim. Sekarang bisa 40, bisa 50 gitu ya dalam satu hari. Ya, artinya sedikit banyak ini mempengaruhi juga ya Pak terhadap bagaimana keadaan banjir juga kalau intensitas hujannya yang cukup ekstrim ini terjadi dalam jangka waktu lebih lama, artinya kan kemungkinan banjirnya akan semakin besar. Betul, betul. Jadi wilayah yang sudah terkena banjir misalnya tapi masih terus mengalami hujan ya otomatis surutnya juga lama gitu ya. Ini yang paling perlu harus waspada ini daerah mana Pak? Saat ini untuk minggu ini ya, hari-hari ini Kalimantan Barat itu perlu menjadi kewaspadaan, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Selatan, juga Jawa Tengah juga perlu menjadi kewaspadaan. Kalau tadi Anda katakan bahwa saat ini sudah 88 persen begitu ya wilayah di Indonesia memasuki musim penghujan. Nah sisanya ini akan memasuki musim penghujan kira-kira kapan ini Pak? Iya, kami melakukan analisis musim ya, analisis iklim itu tiap 10 hari sekali ada seharian ya. Iklim beda dengan cuaca tentang waktunya. Kalau cuaca tadi yang sampai hitungan jam-jaman pun itu cuaca gitu ya. Tapi kalau iklim itu agak lebih panjang. Saat ini yang belum memasuki musim penghujan itu di NTT, sebagian NTB. Kita perkirakan awal November ini sudah memasuki, awal hingga pertengahan November ini sudah memasuki musim penghujan. Kalau dekat-dekat dengan akhir-akhir tahun ini kita biasanya akrab nih Pak dengan bencana gempa bumi begitu. Bagaimana kemungkinannya dengan gempa bumi sendiri? Iya, gempa bumi kan memang fenomena yang berbeda ya. Itu bukan fenomena cuaca, itu adalah fenomena sesmologi, fenomena tektonik ya yang adanya di dalam bumi. Sampai saat ini memang belum ada metode ataupun alat yang mampu membuat perakiraan kapan terjadinya gempa itu belum ada gitu ya. Di seluruh dunia juga belum ada metodenya. Tapi yang jelas Indonesia memang daerah rawan gempa gitu ya. Karena kita dialiri daerah lintasan ring of fire, banyak patahan, lempeng yang ada di lapisan bumi di bawah Indonesia ini. Apakah cuaca ekstrim ini bisa mempengaruhi Pak dengan aktivitas seismik ini? Oh enggak, itu kan kalau cuaca kan di atmosfer ya, bumi ke atas ya, kalau gempa kan di dalam bumi gitu ya. Iya, artinya tidak akan berpengaruh ya Pak ya, tidak bisa mempengaruhi? Iya, secara teori memang tidak ada teori yang menyebutkan ataupun kaitan cuaca terhadap gempa itu enggak. Kalau dengan adanya bencana banjir bandang ini, karena kemarin itu sempat beberapa kali terjadi di sejumlah daerah terjadinya banjir bandang. Nah ini bagaimana cara mencegah ada terjadinya banjir bandang Pak? Gini, banjir bandang seperti contoh di batu kemarin ya. Kalau dari hujannya dalam satu hari, itu belum masuk kategori ekstrim. Kemarin curah hujan tertinggi pada saat penjadian banjir bandang di batu itu hanya 82 mm, kategori lebat saja gitu ya. Artinya apa? Hujan bukan satu-satunya faktor pemicu terjadinya banjir ataupun banjir bandang gitu ya. Nah tentu faktor lain, daya dukung lingkungan itu juga perlu menjadi perhatian. Artinya kita harus lebih penduli dengan lingkungan kita karena tentunya itu mempengaruhi juga untuk terjadinya bencana-bencana. Kalau begitu mungkin bagi masyarakat yang berada di daerah rawan longsor, nah ini juga perlu waspada juga. Apa yang harus dilakukan Pak? Ya, yang pertama kenali lingkungan. Itu yang penting di mana saja daerah rawan di sekitar rumah kita gitu ya. Atau di sekitar kita berada. Pemerintah setempat, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, pemerintah kota itu saya yakin sudah punya pertanyaan semua daerah-daerah mana yang rawan longsor gitu ya. Nah kemudian pantau terus informasi cuaca dari BMKG ketika kita berada di daerah rawan longsor ya tentu tingkatkan kewaspadaan gitu ya. Dan juga ketika memang katakanlah misalnya sudah hujan cukup lama gitu ya, jadi bisa menghubungi pihak BPBD setempat untuk minta advice apa harus dilakukan gitu ya. Yang jelas kesiap-siagaannya harus ditingkatkan. Baik. Terutama di daerah-daerah yang memang rawan. Baik, terakhir Pak mungkin himbawan secara keseluruhan untuk masyarakat di Indonesia memasuki musim penghujan ini bagaimana agar kita lebih waspada dan bisa mencegah adanya dampak-dampak dari bencana? Ya, yang pertama pantau terus informasi cuaca dari BMKG ya dan jadikan informasi cuaca itu acuan untuk melakukan aktivitas harian. Misalnya masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang tentu menyesuaikan diri dengan bawa payung, bawa jas hujan gitu ya. Yang banyak berkendara, roda dua misalnya lebih berhati-hati ketika berkendara dalam kondisi hujan gitu ya. Ya, hal ini lebih ditingkatkan ya Pak karena sekarang kita masih pandemi harus jaga stamina juga begitu ya. Betul, betul. Nah kemudian lingkungan rumah juga pastikan bersih, siap untuk menerima dan mengalirkan air gitu ya. Kalau ada genangan-genangan di sekitar rumah, di pot atau di ember bekas atau di mana itu segera dibersihkan karena itu kan bisa menjadi tempat pertumbuhan jetik-jetik nyamuk ya. Dan dalam skala yang lebih luas, pemerintah baik pusat maupun daerah memastikan sungai-sungai, saluran air itu dalam kondisi siap untuk menerima dan mengalirkan air dalam jumlah besar. Mungkin itu. Baik, baik Pak Fahri terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih.